Kita beralih ke informasi lain, pemirsa aksi begal di jalanan sudah dian meresahkan. Perlu langkah antisipasi dan penjagaan agar tidak semakin merajalela, terlebih jumlah apal keamanan terbatas di waktu malam saat begal beraksi di jalan sepi. Aksi begal kini tengah menjadi sorotan di tengah masyarakat. Tidak hanya merampas harta benda, pelaku kriminal jalanan ini juga tak segan menghabisi nyawa korbannya. Keterbatasan jumlah aparat keamanan membuat pelaku begal dapat meluasa dalam menjalankan aksinya, terutama di jalan yang sepi pada malam hari. Langkah antisipasi dan penjagaan harus dilakukan oleh semua pihak pengguna jalan, supaya aksi begal dapat ditekan. Hal inilah yang disampaikan oleh Letnan Jenderal Teddy Edirah Mayadi, ketika mengunjungi acara Biker on Clinic Bionic, yang diadakan oleh sejumlah komunitas pengendara motor di Sumatera Utara. Alumni Asnio 1985 ini mengajak para bikers untuk bersatu memberantas aksi begal dan menjadi pelopor dalam membina generasi muda. Beker adalah salah satu kekuatan Sumatera Utara, kekuatan pemuda yang ada di Sumatera Utara. Menanamkan jiwa bela negara di kalangan bikers. Tujuannya agar pembangunan dan perekonomian Sumatera Utara dapat meningkat melalui kegiatan positif generasi mudanya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.